Bab 559 Hotel Para Seniman Bela Diri Dante mengangkat bahu dan menghela nafas pelan, sebenarnya aku tidak berencana sebesar ini, aku benar-benar tidak menyangka Kaisar Hyuga akan langsung marah. Sebagai seorang Kaisar dari sebuah negara, ini seharusnya hanya masalah kecil. Semua orang. Pertama dia membuat Kaisar marah lalu menindasnya lagi. Kalau saja Kaisar Hyuga dengar, mungkin dia akan sangat marah sampai-sampai akan merangkak keluar dari makamnya. Senior, akhirnya kita bisa bertemu setelah sekian lama, kenapa tidak sementara tinggal di kapital bersamaku? Tidak. Moneto menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak hal yang harus aku kerjakan, aku tidak menunda terlalu lama. Jika bukan karena guru yang meramal kalau kamu akan mengalami kesulitan sehingga minta aku untuk datang membantumu, aku tidak akan datang ke sini. Mendengar hal ini, Dante berhenti memaksa dia untuk tetap tinggal. Dante penasaran dengan apa yang seniornya lakukan di luar sana dan sudah bertanya kepadanya dua kali, tetapi Moneto hanya tertawa dan mengatakan satu kata. Rahasia. Jadi kali ini Dante tidak mengajukan pertanyaan lagi dan setelah berbincang-bincang santai, dia dan Moneto berpisah. Mereka kemudian menemukan sebuah warung makan. Sebelumnya mereka tidak membawa banyak bekal dan hanya sedikit makan selama lima hari pelayaran, selain beberapa ikan asin yang dibeli dari pasar setempat. Segera, setelah memesan banyak ikan laut dan berbagai jenis makanan, mereka semua mulai makan tanpa mempedulikan penampilan mereka. Satu jam kemudian. Setelah kenyang makan, Dante menepuk-nepuk perutnya yang sudah membuncit dan bersendawa sebelum menghela napas lega. Fiu! Sebelumnya, aku tidak terlalu suka Arabia, tapi sekarang aku merasa udara di sini lebih segar. Kemudian dia melihat ke arah orang-orang dan bertanya sambil tersenyum, semuanya, kita sudah puas makan dan minum, apa sebaiknya kita pesan tiket untuk pulang ke Kapitel. Begitu kata-kata itu terucap, langsung disambut dengan tatapan kosong dari Sakuya dan Fardina. Hei, tidak bisakah kamu lebih pengertian? Kita sudah berada di atas laut begitu lama sehingga masih pusing dan mual, sekarang ketika sudah mendarat dengan selamat, tidak bisakah kita istirahat beberapa hari sebelum pergi? Benar, apa kami kira gadis seperti kita ini kuat sepertimu? Atau apa kamu berusaha membuat tunanganmu jengkel? Dante menatap dingin dan buru-buru mengangkat tangannya supaya mereka berhenti. Istirahat, kita perlu istirahat. Aku akan kirim pesan pada Verona dan Savena supaya mereka mencarikan hotel. Setengah jam kemudian, mereka menemukan sebuah hotel mewah di dekatnya, tetapi baru saja mereka masuk langsung dihentikan oleh beberapa pelayan di luar pintu. Permisi, semuanya. Hotel kita berbeda dari hotel biasanya, yang ini khusus untuk seniman bela diri dan saat ini hanya terbuka untuk seniman bela diri, jadi kalau kamu ingin cekin, mohon tunjukkan kartu identitas wariormu. Kartu identitas wariormu. Dante terdiam tak percaya dan setelah melirik ke yang lain, ia menyadari bahwa mereka juga terlihat bingung. Apa itu? Kenapa dia belum pernah mendengarnya? Beberapa saat kemudian, melihat Dante dan yang lainnya bingung dan tidak mengeluarkannya arah-arah, senyum di wajah para pelayan mengendur, mereka mulai tidak sabar. Sebelumnya ketika melihat orang-orang ini, yang pria tampak tampan dan yang wanita cantik dan anggun, mereka pikir orang-orang ini adalah seniman bela diri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang-orang ini bukan siapa-siapa. Dengan dingin, dia berkata, karena kamu tidak punya kartu identitas warrior, cepatlah pergi. Hotel Houston secara eksplisit menyatakan bahwa orang yang tidak berkepentingan dilarang berada di sini. Melihat dirinya diremehkan, Sakuya pun berkata marah. Hei, apa maksudmu? Siapa yang kamu rendahkan? Bukan cuma aturanmu tidak masuk akal, tapi bisa-bisanya kalian tidak menganggap kita seniman bela diri. Dasar anjing suka meremehkan, asal kamu tahu, kami bukan hanya ahli bela diri, tetapi juga yang terkuat. Cepat biarkan kita cekin. Siapa yang kau sebut anjing? Seniman bela diri terkuat. Hah. Kenapa tidak tunjukkan kartu identitas warrior kalian? Sejujurnya, aku sudah mengusir belasan orang seperti kalian yang ingin membuat keributan di sini dengan menyelinap masuk ke hotel kita untuk jadi paparazzi. Di mana satpamnya? Satpam. Usir mereka. Pelayan ini berteriak dua kali dan tak lama kemudian dua barisan pria paruh bayam mendekat. Dante, Maeda dan yang lainnya hanya mengangkat alis mereka dan saling memandang, sambil tersenyum. Ya Tuhan, bahkan para penjaga keamanan pun adalah seniman bela diri. Sombong sekali hotel ini. Saat berikutnya, tepat ketika dua tim penjaga keamanan akan bergerak untuk mengusir mereka, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari dalam lobi hotel. Hentikan. Seorang wanita caritik dengan riasan tebal dan mengenakan pakaian tradisional dan sepatu hak tinggi, serta memegang kipas kecil, terlihat berjalan dengan lenggok-lenggok. Dasar sembrono, kalian tidak menghiraukan peringatanku sebelumnya, bukan? Meskipun kamu mau mengusir orang, kamu tidak boleh kasar, kalau tidak, kamu akan mempermalukan kita di depan para seniman bela diri. Apa kamu ingin mempermalukan reputasi hotel kita? Setelah menegur, wanita cantik dengan riasan tebal itu dengan ringan melambaikan kipas bundarnya sambil menatap kerumunan orang di depannya, tatapannya langsung tertuju pada Dante. Dante. Ternyata kamu. Bab 560 dari ayam menjadi Phoenix. Dante kaget dan menatap wanita cantik dengan riasan tebal itu selama beberapa saat, namun tidak dapat mengingat siapa dia. Itu. Nona cantik, Apa kita saling kenal? Wanita cantik dengan riasan tebal ini tertawa dan berkata, Kamu lupa ya, kita ini teman sekelas selama 6 tahun dari SMP sampai SMA, apa kamu lupa? Elodie, kamu ingat? Elodie Lafina. Mata Dante terbelalak, barulah dia ingat benar nama itu. Dari SMP hingga SMA, Dante telah melihat sangat banyak wanita cantik dengan berbagai gaya busana, tapi sangat sulit untuk menilai siapa yang paling cantik. Namun dari semua wanita jelek yang pernah Dante temui dalam jangka waktu 6 tahun itu, Dante tidak akan ragu ketika harus menilai siapa yang paling jelek di antara mereka semua. Elodie. Bukan karena apa-apa, tapi wanita ini sangat jelek, baik dari wajahnya, bentuk tubuhnya. Karena itu ia sering diejek oleh anak laki-laki di sekolah, seakan dialah yang paling jelek. Ketika masih di sekolah, anak-anak suka mengejek pinggangnya yang besar dan kakinya yang pendek, serta bokong besar dan wajah bulat. Tapi melihat orang yang ada di depannya sekarang, wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang seksi, dimanakah gadis jelek Elodie yang pada saat itu? Itu. Dante menggaruk-garuk kepalanya dan tampak canggung sambil berkata, aku memang kenal Elodie dan aku pernah satu SMP dengannya, tapi apa kamu yakin kamu Elodie yang sama yang aku kenal? Elodie mengerucutkan bibirnya dan tertawa kecil, menyebatkan rambutnya sebelum memutar pinggangnya dan berkata, ya, aku Elodie yang kamu kenal. Tidak heran kamu sudah lupa, aku pergi ke negara Goreyo setelah lulus kuliah dan menjalani beberapa operasi mahal sehingga penampilanku berubah cukup drastis. Oh! Dante terkejut, tapi pada saat yang sama ia berpikir bahwa teknologi bedah plastik dan operasi tubuh sudah sangat maju. Benar-benar dapat mengubah ayam menjadi burung Phoenix. Memikirkan wajah dan bentuk tubuh Elodie yang sangat jelek, Dante pikir ia pun tidak akan bisa menyelamatkan dia dengan kemampuan medisnya sendiri. Oke, cukup tentang aku, bagaimana dengan kamu? Kukira kamu akan tinggal di Kapital, kenapa kamu sampai di Semere? Apa kamu di sini untuk bersenang-senang atau main judi? Tidak juga, hanya lewat saja. Setelah itu, Dante melirik lencana yang dikenakan oleh Elodie dan akhirnya tahu kalau dia sekarang adalah manajer Hotel Houston, tetapi Dante tidak berniat untuk memanfaatkan pertemanan mereka untuk kepentingannya sendiri. Jerman dulu Dante juga orang yang suka mengejek Elodie, bahkan pernah membuat dia menangis ketika Dante memberi Elodie beberapa julukan. Setelah semua masa lalu ini, rasanya memalukan jika harus meminta bantuan dari Elodie. Jadi Dante hanya mengedipkan mata pada orang-orang di sekitarnya, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Elodie dan berbalik untuk pergi. Hel, tunggu dulu. Aku belum pernah bertemu teman sekelas sejak datang ke Semere beberapa tahun yang lalu, karena sekarang kita bertemu, jadi kenapa kita tidak bersenang-senang dan bicara tentang masa lalu. Ketika mengatakan ini, dia menatap tiga orang wanita, Fardina, Sakuya, dan Lily. Mereka semua sangat cantik dan tidak terlihat seperti mereka yang telah menjalani operasi plastik, ketiganya cantik natural dan punya kepribadian anggun. Tiga wanita cantik ini. Oh, mereka semua teman-temanku. Teman. Elodie tercengang kemudian bereaksi dengan senyum aneh dan mengangguk. Kalian mau check-in ke Hotel Houston, kan? Mudah, aku bisa bantu kalian dengan mudah. Setelah menjentikkan jarinya, ia meraih tangan Dante dan menyeret dia ke sudut, melihat sekeliling dan kemudian mengeluarkan sebuah kartu sebuah kamar dan menyelipkannya ke dalam saku di bawah tatapan Dante yang masih belum mengerti. Ketiga wanita itu, aku pikir mereka adalah wanita-wanita kaya raya yang mengincar mukaan. Kalau kamu ingin mereka semua bisa menginap dan mau cari muka di depan mereka semua, datanglah ke kamarku tengah malam nanti. Aku tidak minta banyak, hanya satu malam lalu kalian bisa tinggal di sini selama yang kalian mau. Bagaimana? Dante mengedipkan matanya, setelah mengeluarkan kartu kunci kamar berwarna emas di sakunya dan melihatnya dua kali, mana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud orang ini. Gila! Ini tidak hanya memperlakukan Dante seperti Gigolo, tetapi juga ingin menjadikan Dante peliharaannya. Tidak, ini akan menjadi cinta satu malam dengan dia. Tidak, tidak, ini tidak benar, ini layaknya menginginkan Dante melakukan sesuatu yang tidak-tidak. Bab 561 Capung Bicara Tentang Salju Tidak Bisa Dibiarkan Tidak Boleh Ditoleransi Dante hanya tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya, Elodie, aku paham keinginanmu untuk balas dendam pada teman sekolahmu dulu setelah kamu tiba-tiba mengalami perubahan drastis. Ini sama seperti ketika anak miskin, yang tiba-tiba menjadi orang kaya, ingin menjadi tuan rumah reuni teman-temannya dan berpura-pura menjadi orang penting sambil mencoba untuk meniduri beberapa gadis sekolah dengan segala cara, tetapi Dante mengubah nada bicaranya, berpikir sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya, Sudahlah, aku tidak ingin membahas ini lagi, kecuali memberimu nasihat karena kamu sudah memilih orang yang salah. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Elodie membeku saat mendengar hal ini dan wajahnya menjadi merah padam karena marah, bahkan wajah yang sedikit kaku itu bergetar saat dia menghentakkan kakinya dengan keras karena marah. Berhenti. Dante, sekarang setelah sejauh ini, kamu masih berpura-pura di depanku. Apa kamu pikir kamu masih anak sekolah yang kaya dan populer di depan para wanita seperti dulu? Aku tidak percaya. Sadarlah, keluargamu sudah lama hancur dan seluruh keluargamu sudah mati. Sekarang kamu bahkan hanya seorang pria simpanan para wanita itu. Dari mana kamu bisa bicara kepadaku seperti itu? Dante melangkah mundur dan memutar kepalanya untuk menatap dia dengan tatapan dingin. Tadi, aku kira seiring dengan perubahan penampilanmu, hatimu juga berubah sedikit lebih baik, atau setidaknya, kamu tidak memiliki rasa rendah diri yang sama seperti saat itu. Tapi sekarang tampaknya kamu bukan hanya lebih rendah diri daripada sebelumnya, kamu juga lebih gila daripada kamu yang dulu. Kamu. Siapa yang sebut gila? Kamu. Bukan cuma tentang penampilanmu yang sudah berubah, bahkan kalau kamu menjadi wanita tercantuk di dunia, aku sama sekali tidak bernafsu padamu, apalagi dengan penampilanmu waktu dulu kamu paham. Swiss. Wajah Elodie benar-benar muram, jika sikap Dante sebelumnya hanya membuat dia sedikit kesal, tapi kalimat barusan, terutama yang terakhir benar-benar membuat hatinya hancur. Ini merupakan pukulan telak pada mentalnya yang sudah rapuh dan sensitif, memunculkan semua kenangan buruk dari masa lalu. Tetua Erven, Fardina, ayo kita pergi, kalau tidak bisa menginap di sini, cari saja yang lain. Tunggu. Elodie berteriak melengking, tidak lagi manis seperti suara sebelumnya, suaranya menjadi kasar seperti laki-laki tua, dua tim penjaga keamanan dan beberapa wanita resepsionis terkejut. Faith, omong kosong apa yang tadi kamu ucapkan. Kamu yang gila, kaulah yang cabul. Seluruh keluargamu adalah orang gila. Kalau tidak, seluruh keluargamu tidak akan dibunuh. Mendengar hal ini, Dante diam kembali. Selama lima tahun, satu hal yang tidak dapat ditoleransi Dante adalah seseorang yang mengolok-olok kematian seluruh keluarga Faith. Di masa lalu, dengan sikap Dante, dia akan langsung menghancurkan orang ini sampai mati, tetapi karena dia sudah bisa mengalahkan iblis dalam hatinya, Dante tidak lagi sesensitif sebelumnya. Ditambah lagi, Elodie hanyalah orang biasa, benar-benar malas kalau harus bertarung dengannya. Aku peringatkan kamu, jangan menghina keluargaku lagi. Wah, aku malah akan mengolok-olok mereka, memangnya kamu bisa apa? Mengacalah. Kamu cuma laki-laki simpanan berhati busuk, tapi bagaimana denganku? Aku adalah manajer hotel kelas atas yang berada langsung di bawah naungan komunitas silat semere, khusus untuk para seniman bela diri, secara kedudukan. Bahkan anggota biasa dari cabang komunitas silat semere pun harus tunduk ketika melihat aku. Jangankan seluruh keluargamu, bahkan kalau seluruh keluargamu bangkit dari kubur. Kamu bisa apa? Setelah mengolok-olok, Elodie tampak dalam suasana hati yang lebih baik, mengibas kipasnya dengan lembut dan menggelengkan kepalanya, uh, kenapa aku ini? Apa gunanya bicara kepadamu? Kamu cuma orang biasa, oh tidak, orang miskin, mana mungkin kamu bisa bersentuhan dengan organisasi seperti komunitas silat? Mungkin kamu bahkan belum pernah mendengarnya. Sebelum Dante sempat berkata apa-apa, Fardina dan Sakuya yang sedang dalam suasana hati jelek, tidak tahan melihat Elodie yang menyebalkari. Katak di dalam sumur bicara tentang laut, atau capung yang bicara tentang salju, itulah kamu yang tidak tahu apa-apa tapi sok tahu, kamu benar-benar jalang yang punya pikiran sempit. Ya, tidak cuma murahan, tapi bau busuk yang menyengat dan menjijikan dari hatimu terasa di mana-mana. Terima kasih telah menonton!